Belum jenguk Amar Zoni, keberadaan Iris Bella terungkap. Sejak penangkapan Amar Zoni terkait kasus narkoba, keberadaan Iris Bella langsung ramai dipertanyakan. Iris Bella diketahui tidak berada di rumah saat suaminya diringkus. Ia juga belum terlihat membesuk Amar Zoni di tahanan. Lama menjadi teka-teki, kini adik Amar Zoni akhirnya menguak keberadaan Iris Bella. Di mana, artis peran Aditya Zoni menjelaskan alasan kakak iparnya, Iris Bella belum juga membesuk Amar Zoni. Sejak Amar Zoni diamankan karena kasus narkoba pada Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023, dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan, Iris Bella diketahui belum juga membesuk. Aditya Zoni menjelaskan bahwa Iris Bella masih perlu menenangkan diri dan pikirannya karena kasus tersebut membuatnya sok. Kak Ibel baik-baik aja, memang tidak jenguk karena butuh menenangkan pikiran. Ujar Aditya Zoni usai membesuk Amar Zoni di Polres Metro Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. Setiap hari saya telponan sama Kak Ibel dia nanyain kabar terus, dia belum bisa kesini masih harus banyak menenangkan diri, bebernya. Aditya juga memastikan dua buah hati Amar Zoni dan Iris Bella baik-baik saja, mereka sedang bersama ibundanya di suatu tempat. Anak-anak sama Kak Ibel, semua all good, kata Aditya. Sayangnya Aditya Zoni tak bisa banyak menjelaskan soal kondisi anak-anak Amar Zoni yang sudah terpisah beberapa hari sejak penangkapan. Kalau aku gak bisa jelasin karena bukan kapasitas aku sebagai adik, ujarnya. Amar Zoni sempat menangis meminta maaf ke Iris Bella ketika dirinya dirilis dalam penangkapannya karena kasus narkotika. Apa yang terjadi pada Amar Zoni juga membuat sang ayah, Suhendri Zoni malu. Ayahandanya itu malu karena Amar Zoni tersandung narkoba dua kali apalagi saat ini sudah berkeluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!